Selamat malam Yang Mulia Bibi Sangha Yang Luhur Samana Atas Silani Yang Terhormat Rama Ramani Ibu Bapak Serta Saudara Saudari Soti Otu Namo Budaya Sungguh berbahagia sekali kita Pada malam hari ini dapat berjumpa Kembali dalam acara Dhamma Sakaca Online Sesi yang ke-20 pada malam hari ini Kita akan bersama-sama Belajar meditasi Secara online bersama-sama Ya Acara ini diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Meta Jembe Dan Wihara Dhamma Harja Dabungi Hari ini tanggal 22 Juni 2022 Hari Rabu Setiap Rabu kita Latihan meditasi bersama Pada malam hari ini biasanya Kita dimimbing oleh Ganteng Ita Nyano Maha Vedra Sebelum acara kita mulai Saya akan membacakan sedikit Rangkaian acara pada malam hari ini Akan dibuka dahulu dengan Pembacaan Dhamma Pada Kemudian kita membacakan Lama Karapata Kemudian ada pembacaan profil singkat Kita masuk ke acara inti Yaitu mungkin ada sedikit Tanya jawab Dari para peserta yang Latihan meditasi Kemudian Bante akan memberikan Sedikit pemaparan Mengenai teori meditasi Setelah itu kita akan ada Latihan praktek bersama Kurang lebih 30 menit Dan dilanjutkan dengan Tanya jawab ya Setelah itu kita tutup dengan Parti Dana Baik Kita masuk ke acara Pertama adalah Pembacaan Dhamma Pada Yang akan disampaikan oleh Saudara Ovi Kepada Saudara Ovi Kami silahkan Baik Saya sampaikan terima kasih Waktunya kepada Romo Hidman Pembacaan Pembacaan Kitab Suci Dhamma Pada Brahmanawago Syair 384 Yada Yada Twaye Sunami Sun Padaku Hoti Brahmano Atasasapbe Sang 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 Yoh Ga Atang Gajantijanato Yang artinya Bila seorang Brahmana Telah mencapai akhir Dari Dua Jalan Samadhi Dari Dua Jalan Samadhi Samanta Wipasana Maka Semua Belenggu Akan Terlepas Dari Dirinya Karena Mengerti Dan Telah Memiliki Pengetahuan Ia Bebas Dari Semua Ikatan Baik Terima kasih Waktu saya kembalikan Kepada Romo Herman Ya Baik Terima Kasih Saudara Ovi Atas Pembacaan Dalam Bapak Baik Maraman Ibu Bapak Serta Saudara Saudis Dama Sebelum Kita Memulai Acara Marilah Kita Bersama Sama Dulu Untuk Memberikan Penghamatan Awal Kepada Sang Antiratana Budha Dama Dara Sang Saya Akan Membagikan Nama Karapan Orah Sama Sambut Dho Bagawa Budhang Bagawantang Abi Wademi Swakha Toa Bagawata Dhamo Dham Nama Sami Supati Pano Haga Wat To Sa Waka Sang Go Sang Gang Nama Mi Ya Baik Maraman Ibu Bapak Serta Saudara Saudis Dama Pada Malam Hari Ini Kita Ketemu Lagi Untuk Bersama Sama kita belajar, berlatih, meditasi secara online yang akan dibimbing oleh Bante Kitanyano Mahatera. Sebelumnya saya ingin menyapa Bante dulu. Selamat malam, Bante. Ya, selamat malam, Pak Herman. Sehat, Bante. Ya, baik. Ya, sebelum acara, mulai saya sebentar untuk membacakan dulu ya profil singkat dari Bante. Mungkin ada yang mengenal, saya kenalkan dulu. Ini adalah profil Bante Kitanyano Mahatera. Nama penabisan adalah Kitanyano, tempat penabisan di Wawarnabes, Wihara, Bangkok, Thailand. Tanggal penabisan 4 Juli tahun 1999, pukul 9 lewat 23 waktu Indonesia bagian Barat. Nama penabis atau upaja adalah Prawadama. Nama guru penabis Kamawacarya adalah Tan Chao Koon Kha Widu Thamma Brom. Nah, itu adalah profil singkat dari Bante. Baik, marilah kita bersama-sama untuk menyatakan diri kita untuk kita bersama-sama belajar meditasi ya, walaupun secara online. Tapi mungkin sebelum Bante memberikan pengantar meditasi, apakah dari para ramah-ramah Ibu Bapak ada yang perlu ditanyakan dulu ya? Mungkin berhubungan dengan minggu yang lalu. Mungkin ada yang belum sempat ditanyakan. Ya, kami silakan untuk bisa langsung raise hand atau lewat chat. Kalau ada yang tanya, saya silakan memberikan waktu, mungkin 5 menit. Anda yang mau tanya? Tidak ada? Baik, mungkin semua sudah latihan mungkin. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar, mungkin dari Bante akan memberikan sedikit pengantar mengenai fitur legendasi. Maka saya silakan waktunya untuk Bante memulai acara pada walaupun. Ya, baik, Romo Haman. Saudara-saudari sekalian, selamat malam. Pada malam ini, sebelum kita mulai bermeditasi bersama-sama, saya akan berbincang-bincang dengan kalian dulu tentang 5 indriya dan 5 miwarana. 5 indriya atau mungkin bisa diperjemahkan 5 kemahiran batin. Atau 5 ketangkasan yang bisa diperoleh. Tentu saja ketangkasan ini adalah ketangkasan batin. Kemudian juga tentang 5 hambatan. 5 hambatan batin yang kita akan alami dalam meditasi. Kemudian dengan berkembangnya 5 indriya atau 5 ketangkasan batin, kemahiran batin, berarti juga secara beransur-ansur, 5 rintangan batin itu juga akan teratasi. Ya, baik. Saya akan share file. Ya, jadi kita akan membahas tentang 5 rintangan batin dan 5 ketakapan batin. Ya, karena ini yang akan kita temui juga pada saat kita berlatih meditasi. Oke, mungkin kita mulai dari ini dulu. Dari 5 rintangan batin. 5 rintangan batin itu kalau bahasa kerennya itu kamacanda atau keinginan untuk menikmati kesenangan indriya. Ya, pengen makan enak. Ya, pengen apa, mendengarkan musik yang merduk-merduk. Ingin mendapatkan sentuhan yang nyaman. Kemudian ini mencium bau yang wangi dan lain sebagainya. Nah, kemudian rintangan batin yang kedua itu kebalikan dari ini yaitu mempunyai niat jahat. Ya, yang mempunyai niat jahat terhadap pihak lain. Ya, misalnya ingin memukul orang-orang, ingin menjelakai orang, ingin membunuh makhluk hidup yang lain. Nah, itu niat jahat. Kalau yang pertama itu bisa kita katakan itu sejenis loba. ya, sejenis loba. Ya, kemudian yang kedua itu bisa dikatakan merupakan sinonim dari dosa. Kemudian yang ketiga itu adalah hinamida. Ya, hinamida atau apa ya, ngantuk, kelambanan batin atau ngantuk. nanti saya akan satu persatu menjelaskannya. Kemudian yang berikut lagi yang keempat kudaca atau kegelisahan. Ya, kegelisahan dan rasa penyesalan. Rasa penyesalan. Kemudian atau jemas. Kemudian yang kelima adalah keragu-raguan. jadi inilah kelima rintangan yang akan dihadapi dan nanti setelah kita berlatih meditasi secara berangsur-angsur akan mulai mengatasi kelima rintangan tersebut. Kalau kita membaca Satipat Hana Sutta yang ada satu paragraf yang bunyinya kira-kira seperti ini. Apa saja jadi ketika Sang Buddha menjelaskan tentang empat Satipat Hana lantas beliau menyatakan apa saja keempat Satipat Hana itu. Di sini para Biku seorang Biku dengan antusias antusias di sini adalah terjemahan dari Atapi Atapi itu berasal dari kata Tapa yang bertapa itu sebetulnya orang yang ranjim orang yang antusias untuk berlatih. Seorang Biku dengan antusias pemahaman jernih atau sampajana penuh Sati Satima hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani setelah mengendalikan hasrat dan dendam nestapa di dunia. Dalam acara sebelumnya saya kalau tidak salah sudah sempat menjelaskan terutama kalimat yang terakhir ini. Setelah mengendalikan hasrat dan dendam nestapa di dunia. Mungkin ada yang bertanya ini kan justru kita berlatih Satipat Hana justru kita berlatih meditasi tujuannya itu untuk mengapa ya menghilangkan loba dosa. Tapi kok di sini malah sebelum latihan kita sudah harus menghilangkan itu. Maksud itu melenyapkan loba dosa ini. Di sini loba itu adalah hasrat dan dosa itu adalah dendam nestapa di dunia. Jadi sebetulnya memang kotoran batin kita setelah kita berlatih meditasi secara beransur-ansur akan dipikis. Tapi sebelum kita mulai meditasi itu sebetulnya kita sudah harus secara sadar untuk meredakan meredakan semua semua loba dosa yang kita miliki yang bisa kita rasakan pada saat itu kita secara sadar meredakan itu. Karena kalau masih dengan loba dosa yang masih berkobar-kobar maka kita akan sulit juga untuk meditasi. Jadi latihan kita itu seperti sebuah spiral. Jadi awalnya kita memang secara sadar secara sengaja meredam loba dosa yang ada. Di sini dikatakan hasrat dan dendam di dunia. Jadi secara sadar kita meredam dulu. Walaupun itu belum tentu berhasil dan belum tentu bisa 100% meredamnya. Tapi paling tidak kita sudah berusaha. Supaya kita meditasinya itu bisa lebih baik. Dengan semakin baiknya meditasi kita nanti loba dosa akan sedikit lagi tertikis. Lalu kita mengalami kemajuan lagi meditasi nanti loba dosa sedikit lagi tertikis. Jadi secara spiral naik begitu. Jadi tidak sekaligus langsung mampu menghilangkan semua loba dosa. jadi dari sini kita bisa lihat memang yang namanya loba dosa atau dalam konteks niwarana atau rintangan batin itu kamacanda dan diapada itu memang akan cukup besar rintangannya terhadap kemaduan meditasi kita. kemudian nanti dengan beransur-ansur semakin maju dalam meditasi lima rintangan batin ini akan juga secara beransur-ansur tertikis bahkan jadi bahkan kalau misalnya kita sudah selesai meditasi sudah selesai meditasi dan pada saat itu panjang niwarana kita itu sudah mulai memudar jadi bahkan misalnya untuk mendengar musik untuk mencicipi makanan enak waktu itu sudah tidak begitu tertarik lagi terhadap kalau misalnya kita disakiti orang lain juga sudah tidak begitu tertarik lagi untuk balas dendam dan lain sebagainya ini karena kemajuan meditasi kita karena disini dikatakan karena lima faktor jana kita itu sudah mulai berkembang sudah mulai berkembang atau dengan kata lain bahwa lima rintangan batin kita itu sudah mulai memudar kemudian yang ketiga itu dinamida di dalam adidama dina itu dikatakan kita bisa terjemahkan kelambanan batin dirinya dikatakan tidak ada tidak ada dorongan atau usaha itu batin tidak seperti lagi lesu begitu tidak aktif lagi lesu kemudian fungsinya tercampak maksudnya hilangnya semangat hilangnya semangat kemudian manifestasinya batin tenggelam terpuruk tenggelam terpuruk kemudian pijakannya adalah perhatian yang tidak semestinya saya pikir adabanya kita langsung lihat mida mida itu adalah tidak lentur cirinya lalu fungsinya menyelubumi manifestasinya kantuk terkulai maksudnya itu ini betul-betul sudah ngantuk jadi seringkali kita lihat orang meditasi itu bisa bungku-bungku bisa terantuk-antuk begitu itu masuk kategori mida sedangkan yang namanya kina kina itu kadang-kadang kita lihat ada orang meditasi badannya tetap tegak tapi sebetulnya waktu itu dia sudah sempat tertidur bahkan kalau dia mimpi pun itu sudah satu ronde selesai tapi dari segi fisiknya tidak tampak dia tertidur jadi dia tidak terantuk-antuk begitu berarti pada saat itu dia tidak mengalami mida tapi dia mengalami kina dibatihnya waktu itu tidak bergerak begitu sulit untuk bergerak untuk aktif memegang objek itu itu yang namanya kina sedangkan mida itu karena manifestasinya itu mida manifestasinya itu orangnya terantuk-antuk kemudian udaca udaca itu kegelisahan jadi misalnya ada satu objek ada satu objek jadi batin itu tidak bisa memegang objeknya jadi batin itu seolah terapung-apung di atasnya lari ke sana kemari jadi tidak ke objeknya itu yang namanya kegelisahan kemudian yang namanya kuku ca kuku ca itu penyesalan ini penyesalan ini bisa karena kita menyesal karena kita merasa cemas kita merasa menyesal karena telah melakukan sesuatu yang tidak baik bisa juga karena kita menyesal atau cemas karena kita sebetulnya waktu itu memiliki kesempatan untuk berbuat baik tapi kita tidak melakukannya jadi kalau untuk perbuatan tidak baik karena kita telah melakukannya untuk perbuatan baik karena kita menyesal karena kita sebetulnya mempunyai kesempatan untuk melakukannya tapi kita tidak melakukannya itu yang namanya kuku ca dalam kegelisahan maupun penyesalan ini ini juga merupakan rintangan bagi sejumlah orang dalam meditasi kemudian terakhir itu adalah wiji kica wiji kica adalah keraguan kita sangsi kita sangsi terhadap kebenaran dari ajaran Buddha kita sangsi terhadap Buddha kita sangsi terhadap sangga mereka yang sudah mencapai kesukian kita sangsi terhadap metode meditasi yang kita melinti yang kita jalani yang kita gunakan itu semua termasuk wiji kica dikatakan bahwa kenapa 5 rintangan batin ini bisa teratasi karena dengan berkembang yang meditasi kita 5 faktor jana juga mulai berkembang jadi dikatakan jadi kita tahu 5 faktor jana itu adalah witaka bicara piti sukha dan eka gata jadi dikatakan bahwa eka gata itu mampu mengatasi keinginan untuk menikmati kesenangan indriyawi kemudian adanya piti itu bisa mengatasi niat jahat yang muncul dalam diri kita adanya witaka karena berkembangnya witaka itu karena dengan berkembangnya witaka maka mampu mengatasi ngantuk karena memang pada saat kita sedang ngantuk itu biasanya objeknya itu terlepas dari denggaman batin kita objeknya terlepas jadi sedangkan kita tahu witaka itu adalah mengarahkan batin pada objek jadi kalau misalnya witaka kita itu berkembang cukup kuat berarti kemampuan batin kita itu memegang objek atau terarah ke objek itu juga sudah sangat berkembang sehingga kemungkinan untuk terjadinya ngantuk itu juga menjadi sangat kecil kemudian suka suka atau kebahagiaan itu mampu mengatasi kegelisahan dan ini rasa kemas atau penyesalan yang muncul dalam diri kita kemudian wicara itu mengatasi mampu mengatasi keraguan jadi ini yang disebut sebagai lima bintangan batin secara ringkas saja saya jelaskan sekarang kita akan masuk ke penjelasan tentang lima indriya lima kecakapan batin ya dikatakan ya lima kecakapan batin itu itu adalah keyakinan atau saada semangat wirya sati lalu samadhi lalu panya atau kebijaksanaan pemahaman pengertian keyakinan ini keyakinan apa bahwa keyakinan terhadap Buddha Dhamma dan oke bukan keyakinan ya sati kita keyakinan dulu yaitu keyakinan kepada Buddha Dhamma dan sanggah kemudian secara sempit bisa juga keyakinan terhadap metode meditasi yang kita gunakan ya kemudian yang berikut itu adalah semangat semangat itu pada dasarnya ya adalah bahwa ketika kita mulai lesu nah semangat ini yang menjongkrak kita supaya mulai aktif kembali supaya apa kita menjadi rajin kembali ibaratnya itu misalnya kita awalnya jalannya dengan 60 km ke jam ya lalu turun misalnya menjadi 40 nah semangat ini berfungsi untuk mendongkrak dari 40 menjadi kembali menjadi 60 menjadi 60 jadi itu fungsi dari wiria ya semangat kemudian banyak ya banyak itu kebijaksanaan ya ya yang kemudian yang berikut adalah sapi ya apa ingat ya disini cirinya tidak hanyut lalu fungsinya itu tidak lupa ya tidak lupa selalu ingat ya manifestasinya mengawal atau mengawal atau kesadaran berhadapan dengan ramah objek jadi selalu ingat untuk memperhatikan objek ya kira-kira itu manifestasinya lalu sebab terdekat itu persepsi yang kuat atau penghadiran sapi terhadap apa misalnya badan jadi apa ya objek yang cukup bagus untuk supaya kita tetap bisa memiliki sapi yang dari sini kita lihat bahwa itu adalah menyandari fisik karena itu adalah objek yang paling kasar dengan objek yang kasar yang berarti lebih mudah bagi pacin kita itu untuk tetap memiliki sapi jadi oleh karena itu dari empat sapi pasana kaya nupasana wedana nupasana suta nupasana dan dama nupasana itu biasanya langkah pertama itu adalah kaya nupasana menyadari fisik kita untuk melapih berkembangnya sapi kita kemudian samandi kirinya tidak kocar kacir atau tidak terganggu dengan kata lain secara seimbang menaruh cipta pada objek atau menaruh secara benar atau hanya sekedar membuat cipta mantap maksud itu tidak tidak goyah tidak lari ke sana kemari fungsinya untuk memadukan yang muncul bersamanya seperti air terhadap serbuk mandi kemudian manifestasinya adalah ketenangan atau kemantapan batin seperti kemantapan nyala api bila tak ada hempusan angin jadi bagi mereka yang memiliki samandi dikatakan itu batinnya itu tidak tidak lari ke sana kemari tidak terombang ambil oleh munculnya berbagai pikiran jadi tidak ada perundungan tidak ada analisa tidak ada analisa jadi batinnya itu tidak lari ke sana kemari jadi seperti sebuah api api lilin misalnya yang ketika tidak ada api tidak ada angin ketika api lilin tidak ada angin dia akan mantap diam saja begitu tapi begitu ada angin nyala apinya itu mulai bergerak gerak jadi ketika nyala api itu tidak bergerak gerak hanya diam begitu saja itu kira-kira ibaratnya samadhi kondisi batin yang berada dalam samadhi kemudian sebab terdekat dari munculnya samadhi khususnya adalah ketika muncul sukha sukha kita tahu itu adalah salah satu faktor dari faktor dianah lima faktor dianah salah satunya itu adalah sukha jadi dengan berlatih meditasi secara perlahan-lahan kita ketika meditasi muncul rasa bahagia begitu bahagia suka salah satu dari lima faktor dianah itu akan semakin membuat samadhi berkembang samadhi berkembang jadi sukha itu bisa membuat samadhi semakin berkembang jadi lima indria itu terdiri dari keyakinan semangat sati konsentrasi penertian seringkali di masyarakat kita mendengar bahwa keyakinan itu jangan terlalu kuat harus seimbang dengan penertian sebetulnya kalau keyakinan yang benar itu semakin kuat semakin bagus sebetulnya cuma kalau keyakinannya itu yang setengah-setengah atau keyakinan yang miring-miring begitu itu kalau terlalu kuat itu memang bisa bermasalah bisa bermasalah seringkali dikatakan kalau keyakinannya kalau kuat nanti bisa membabi buta tentu saja dalam hal ini membabi buta tentu saja karena keyakinannya keyakinan yang salah kemudian dikatakan juga bahwa penertian tanya itu itu juga jangan terlalu kuat tapi sebetulnya kalau tanya yang benar itu semakin kuat semakin bagus cuma kalau tanya itu baru setengah-setengah itu memang bisa bermasalah dikatakan kalau tanya itu terlalu kuat orangnya suka menganalisa kita tahu bahwa ada tiga macam tanya suta mayapannya cinta mayapannya dan bawana mayapannya suta mayapannya dan cinta mayapannya itu memang masih masuk dalam ranah analisis masih masuk dalam ranah penalaran jadi kalau misalnya kita baru sampai ke suta mayapannya dan cinta mayapannya memang itu terlalu banyak itu memang bisa mengganggu mengganggu tapi kalau misalnya kita juga sudah memiliki bahwa mayapannya maka itu semakin banyak semakin bagus kemudian juga dikatakan kalau sepanggannya terlalu banyak terlalu kuat itu bisa mengganggu samadhi kalau semangatnya itu agak miring-miring juga maksudnya itu bukan semangat yang benar kalau semangat yang benar itu tidak akan mengganggu samadhi demikian pula dikatakan kalau samadhi jangan terlalu kuat samadhi jangan terlalu kuat kalau enggak itu nanti bisa hanyut dalam kinamida sepertinya tidak juga kalau samadhi yang benar samadhi yang benar itu adalah berdasarkan adanya sapi yang kuat kalau adanya sapi yang kuat maka samadhi semakin bagus semakin kuat itu akan semakin bagus kemudian dikatakan sapi itu netral semakin kuat semakin bagus ini sedikit penjelasan tentang lima indriya kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas silahkan bisa ditanyakan lagi bagaimana yang kurang jelas saya pikir untuk sementara penjelasan saya sampai disini saja dulu sekarang kita kembali ke mulai meditasi kita akan melakukan meditasi relaksasi bersama-sama ya baik mari kita persiapkan diri ya kita duduk dekat ya tapi relaks seluruh badan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dirasakan relaks kendor tapi tetap tegak ubun-ubun dirasakan relaks kendor dahi dirasakan relaks kendor kendor muka dirasakan relaks kendor bagian belakang kepala dirasakan relaks kendor leher dirasakan relaks kendor seluruh seluruh kepala termasuk gerahan dirasakan relaks kendor kendor gigi bagian atas dan gigi bagian bawah tidak dikatuk secara kapat tapi hanya menyentuh ringan kita seluruh kepala termasuk rahang dirasakan relaks kendor kedua pundak dirasakan relaks kendor kedua tangan dirasakan relaks kendor dada dirasakan relaks kendor punggung dirasakan relaks kendor dada dan punggung dirasakan relaks kendor perut dirasakan relaks kendor pinggang dirasakan relaks kendor perut dan pinggang dirasakan relaks kendor pinggul dirasakan relaks kendor paham dirasakan relaks kendor lutut dirasakan relaks kendor betis dirasakan relaks kendor pergerangan paki dirasakan relaks kendor gelapak kaki dirasakan relaks kendor seluruh seluruh kaki dirasakan relaks kendor seluruh badan dari ujung kepala sampai ujung kaki dirasakan relaks kendor ubun-ubun dirasakan relaks kendor jahe jahe dirasakan dirasakan kendor muka dirasakan relaks kendor bagian belakang kepala dirasakan relaks kendor leher leher dirasakan relaks kendor peluru kepala termasuk lakang dirasakan relaks kendor gigi hanya terkatuk peringat kedua pundak dirasakan relaks kendor kedua tangan dirasakan relaks kendor dada dirasakan relaks kendor punggung dirasakan relaks kendor dada dan punggung termasuk diantaranya bagian badan diantaranya dirasakan dirasakan relaks kendor perut dirasakan relaks kendor tinggang dirasakan relaks kendor perut tinggang termasuk antaranya dirasakan tinggang 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 dirasakan relaks kendor paha dirasakan relaks kendor lutut dirasakan relaks kendor kendor betis dirasakan relaks kendor kendor bergelangan kaki dirasakan relaks kendor seluruh kaki dirasakan relaks kendor seluruh kaki dirasakan relaks kendor seluruh badan dari utung kepala sampai ke utung kaki dirasakan relaks kendor ubun ubun dirasakan relaks kendor jahri dirasakan relaks kendor muka dirasakan relaks kendor kendor bagian belakang kepala dirasakan relaks kendor leher dirasakan relaks kendor seluruh kepala dirasakan relaks kendor termasuk raham hanya berkatuk ringan kedua pundak dirasakan relaks kendor kedua tangan dirasakan relaks kendor dada dirasakan relaks kendor punggung dirasakan relaks kendor dada dan punggung termasuk antara dada dan punggung dirasakan relaks kendor perut dirasakan relaks kendor tinggang dirasakan relaks kendor kerud perut dan pinggang dirasakan relaks kendor ringan dirasakan relaks kendor paha dirasakan relaks kendor dirasakan Lutut dirasakan rileks gendor. Ketis dirasakan rileks gendor. Pergelangan kaki dirasakan rileks gendor. Kelapa kaki dirasakan rileks gendor. Seluruh kaki dirasakan rileks gendor. Seluruh badan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dirasakan rileks gendor. Seluruh badan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dirasakan rileks gendor. Seluruh badan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dirasakan rileks gendor. Sekarang perhatian ditujukan ke pengucapan di dalam hati. Kata-kata semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Kehatian ditujukan ke pengucapan di dalam hati ini. Seolah-olah kita mendengarkan apa yang kita ucapkan di dalam hati. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Medikasi digantikan. Terima kasih. 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 sehari-hari. Maksudnya itu misalnya rencananya kita duduk satu jam lalu kita baru duduk setengah jam, itu sudah merasa jenuh. Yang mana yang dimaksudkan? Yang pertama tadi rutin sehari-hari dalam rutin sehari-hari gini mengapa bisa terjadi kejenuhan jadi dikatakan itu karena kita tidak merasa adanya ada hal-hal yang menarik dari objek yang kita amati jadi oleh karena itu ada sejumlah guru meditasi mereka menganjurkan bahwa cobalah temukan perbedaan objek yang kita amati dari momen ke momen itu pasti ada perubahannya dan perubahannya perbedaannya apa antara satu momen ke momen objek yang objek walaupun objeknya sama tapi sebetulnya kalau kita seksama kalau kita jermat itu sebetulnya perbedaan coba melihat coba mencari perbedaan itu atau coba mengamati bukan menganalisa kita sudah mulai melihat lebih cermat itu pasti ada perbedaan antara momen ke momen yang lain kemudian kalau itu tetap terjadi tetap diusahakan tidak berhenti meditasi bertahan saja tetap lalu bisa menjadikan kejenuhan itu sendiri sebagai satu objek maksudnya itu kita tidak melihat apa ya isi cerita dari kejenuhan itu jadi kita hanya mengamati intensitas kejenuhan itu berubah dan adat kali itu juga bisa membantu kita untuk mengatasi kejenuhan tersebut bosan kebosanan itu juga bisa diamati intensitasnya kira-kira itu solusi yang bisa saya jadi maksudnya berarti yang mengamatinya itu misalnya nafas misalnya kita mengambil objek nafas sebagai objek meditasi juga lalu pada saat mengamati nafas lalu muncul kejenuhan kenapa bisa kejenuhan karena kita bosan karena merasa objek bukan ada hal-hal baru dalam objek yang kita amati nah oleh karena itu apa untuk mengatasi ini untuk mengatasi kebosanan atau atau kejenuhan mencari ini apa perbedaan antara walaupun objeknya sama antara satu momen ke momen yang lain jadi nafasnya itu saya nafas pada saat ini mungkin mungkin dia agak pendek lalu nafas berikut agak panjang lalu mungkin nafas berikutnya lagi sentuhannya sangat halus lalu objek nafas berikut objeknya nafas sentuhannya agak lebih gentara lebih kasar gitu nah itu yang kita amati oh saat ini demikian saat ini berikut demikian tapi bukan berarti kita melakukan sebalik ke apa ke yang yang sebelumnya nafas sebelumnya oh nanti nafas sebelumnya itu bagaimana ya nah itu berarti kita sudah mulai berpikir kita hanya mengamati yang sekarang yang sekarang tapi kita lihat perbedaannya ya kira-kira menangkap apa yang saya maksudkan cukup ya Pak Rudi suara micnya belum dinyalakan makasih saya mau tanya tadi yang gak dipetanya Pak Rudi saya melanjutkan kalau tadi adanya kejenuhan atau mungkin pada saat kita mengambil satu objek meditasi contoh anak-anak sati mungkin memperhatikan apa tapi mungkin tiba-tiba kita merasa tidak nyaman itu terus kita pindah objek yang lain itu dibolehkan gak misalnya mungkin kita pindah objek pengamatan atau pengulangan kata-kata itu dibolehkan tergantung ketidaknyamanannya ketidaknyamanannya itu itu apa mungkin ketidaknyamanannya itu karena nafas ini terlalu halus sehingga sepertinya kita kok tidak bisa merasakan kalau misalnya nafasnya tidak terasa boleh kembali ke pengucapan nafas nafas tidak tidak bisa dirasakan itu bisa karena pada saat itu batin kita itu sedang agak lapir lapir di sini itu bisa karena terlalu banyak mungkin lamunan omong-omong dalam hati itu bisa membuat batin kita itu agak tumpul agak tumpul terhadap sentuhan nafas yang terjadi jadi oleh mereka itu supaya batin kita itu bisa pajam kembali bisa merasakan nafas jadi itu perlu untuk mengubah objeknya ke yang lebih kasar ke yang lebih kasar sehingga batin kita itu bisa menjadi sedikit lebih tenang lagi sedikit lebih tenang sehingga nanti nafas itu bisa menjadi jelas kembali kalau kita latihan meditasi itu apa boleh mengganti objek misalnya kalau mungkin kita latihan tiap batin misalnya minggu ini kita objeknya mungkin keluar masuk nafas tapi mungkin minggu depan saya mau ganti pengucapan semoga semoga bahagia itu kira-kira latihan meditasi itu dibolehkan kalau misalnya hanya ganti antara A, B begitu saya pikir oke kemudian tapi kalau misalnya hari ini A lalu besok B lalu Lusa C lalu nanti sampai A sampai Z itu berubah terus saya pikir itu tidak bagus tapi kalau misalnya masih dalam rentang yang kecil misalnya A, B, C atau A, B saja itu menurut saya itu masih oke ya berarti cuma dua objek misalnya gitu ya Bantai misalnya ke pengucapan dengan nafas pengucapan dengan nafas itu masih bisa ya atau kadang-kadang juga misalnya kalau kita juga kombinasi dengan meditasi jalan boleh juga duduk jalan itu oke kalau misalnya duduk jalan itu dalam momen yang sama atau hari yang boleh artinya misalnya hari ini meditasi jalan karena kan waktunya terbatas nanti 30 menit 30 menit sebaliknya prioritaskan meditasi duduk ya kalau misalnya waktunya terbatas kalau meditasi itu minimal 30 menit ya Bantai iya iya idealnya bisa ditingkatkan menjadi satu jam mengapa ya satu jam mengapa karena kalau setengah jam biasanya itu kita duduk setengah jam yang pertama itu biasanya masih bergelut dengan pikiran yang apa yang sangat aktif karena misalnya kita baru melakukan sejumlah aktivitas lalu kita duduk meditasi nah pada saat kita mulai duduk meditasi itu biasanya setengah jam yang pertama itu itu masih apa ya patin kita itu masih terbawa oleh suasana kita melakukan aktivitas sebelumnya masih banyak lamunan masih banyak berpikir nah setelah kita duduk setengah jam biasanya itu baru mulai agak tenang baru mulai agak tenang nah jadi kalau misalnya kita hanya duduk setengah jam patin ini baru mulai mau tenang eh kita sudah selesai meditasi oleh karena itu agak sayang jadi oleh karena itu idealnya itu bisa tapi kalau misalnya ini masih dalam proses masih dalam proses belajar misalnya kita awalnya hanya duduk mampu duduk 15 menit kita perlahan-lahan tambah menjadi 20 lalu perlahan-lahan menjadi 25 kalau masih proses seperti itu oke-oke saja setengah jam tapi usahakan nanti targetnya itu bisa sampai 1 jam ya baik ya minimal minimal mungkin 45 menit kalau tadi Bante bilang dalam 30 menit masih tahap badan ini masih penyusun mungkin ada tadi Bante bilang 30 menit itu kurang banyak patin masih agak bergejolak kalau misalnya dia pasang timer 30 menit terus mungkin timernya bunyi terus dia lanjut lagi itu boleh Bante 1 jam boleh boleh jadi kita misalnya kita pasang ini minimal misalnya minimal setengah jam berarti kalau lebih gak apa-apa tapi kita pasang target minimal kalau misalnya 30 menit kita mau lanjut lagi 30 menit tinggal timernya gak usah pakai timer malah karena kalau kita setel lagi timer biasanya ada mengganggu meditasi kita malah kalau kita keluar dari meditasi itu malah itu ininya kehilangan momennya betul Bante ya ya baik terima kasih Bante atas jawabannya ini ada pertanyaan dari Zoom chat dari Supri Supriyati Wandami Bante Sokiyatu selamat malam Bante terima kasih atas bimbingannya Bante di saat nafas menjadi halus dan ringan apa yang perlu dilakukan apa boleh mengatakan nafas ini kasar lalu timbul nafas lagi lalu merasakan adanya ketenangan apa yang perlu dilakukan apakah boleh berusaha untuk ke anak-anak sakti sama mata Bante terima kasih banyak ya paham ya Bante pertanyaan awalnya nafasnya menjadi halus tapi kok kembali ke saat nafas menjadi halus dan ringan apa yang apa yang perlu dilakukan itu pertanyaan itu oke saya langsung potong saja jadi kalau nafas menjadi halus langsung saja lanjut 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 dengan nafas halus itu silahkan lanjut baca terus apa apa yang perlu dilakukan apa boleh mengatakan nafas ini kasar lalu timbul nafas lagi lalu merasakan adanya ketenangan apa yang perlu dilakukan apa boleh berusaha untuk keanak-anak panas hati samanta itu pertanyaan maksudnya gini bantai kalau kita lagi meditasi kan ada nafas terus kita boleh dalam batin mengatakan oh ini nafasnya kasar kita merasakan terus timbul nafas lagi nah timbulnya ketenangan lalu kita tuh dalam batin itu berusaha itu bantai untuk mengatakan dalam batin jadi ada kata-kata seperti itu saya pikir tidak perlu ya kalau nafas sudah halus nah memang betul-betul yakin itu halus bukan karena bukan karena ngantuk kadang-kadang ngantuk itu juga bisa membuat kita merasa damai terutama damai lalu nafas seolah-olah itu sama-sama begitu nah kalau kita sudah yakin bahwa itu bukan karena ngantuk sebetulnya lanjutkan saja buat apa bikin nafas menjadi kasar lagi lanjut saja lanjut saja kemudian juga tetap mewaspadai pikiran-pikiran yang muncul oke mungkin dari dari partisipan ada yang bertanya langsung silahkan saya kasih kesempatan lagi ada yang resen kita kan mengenal meditasi kan ada dipasana sama samanta itu pengertian dari kita itu ketenangan batin bagaimana untuk meningkatkannya kewipasana kan harus dua-duanya di jalanan tahapannya gimana kalau kita mau belajar ya tentang apa ya tentang pembagian meditasi menjadi samatha dengan wipasana ya ada dua penafsiran ada yang mengatakan samatha wipasana itu adalah dua metode yang berbeda tapi sebetulnya ada yang mengatakan sebetulnya itu bukan metode itu adalah konomi kita ya jadi kadang-kadang batin kita itu ya masih apa agak bergejolak kita terus untuk membuat batin kita itu menjadi tenang lalu batin menjadi tenang ya berarti itu pada saat itu kita berada dalam kondisi samatha lalu ketika batin sudah berada dalam kondisi lalu kita untuk mengamati apa yang terjadi di dalam batin karena walaupun batin ini sudah tidak berpikir ke sana kemarin masih ada sejumlah fenomena yang bisa diamati nah ketika kita mengamati fenomena fenomena maka itu dikatakan wipasana wipasana itu artinya kita melihat kita melihat dari aspek terutama aspek panca duka dan anakannya jadi ada yang mengatakan sebetulnya sama wipasana itu suatu apa ya suatu koin yang berbeda tidak saja pemukaan jadi itu sepertinya satu jadi tidak perlu dipisahkan secara sangat jelas jadi kadang-kadang memang batin kita itu berada dalam kondisi apa kita berusaha untuk membuat batin masuk ke dalam ketenangan kadang kita batin kita itu perlu mengamati melihat melihat jadi itu kadang itu bisa switch antara menenangkan lalu melihat kadang melihat mencoba mengamati itu sebetulnya juga menenangkan waktu kita setelah menenangkan lalu kita melihat itu berarti sama wipah sana itu bisa bolak-balik switch begitu jadi olehkan itu ada yang mengatakan jadi tidak perlu dibedakan secara sangat jelas tapi memang kita juga harus mengakui bahwa dimasalahkan juga ada memang berkembang ada yang pemahamannya itu dibedakan secara sangat jelas misalnya tujuannya itu hanya untuk mencapai ketenangan batin terutama masuk jana begitu ada ada juga kelompok seperti itu jadi mereka itu sasaran utamanya itu itu dulu mencapai jana dulu berarti itu memang ke samadha tapi cukup banyak juga bahkan kalau bisa dikatakan mayoritas yang ada itu adalah sebetulnya ini apa campur antara samadha dan lupa sana bolak-balik misalnya dari kelompok mahasis misalnya metode yang dikembangkan oleh mahasis Goenka dan lain-lain itu walaupun dari nama metode meditasinya itu dikatakan itu adalah latihan lupasana tapi sebetulnya di dalamnya itu ada juga mengandung unsur samadha menenangkan batin jadi sebetulnya itu ada satu kombinasi antara samadha dengan wipasana itu kira-kira jawaban saya ini ada petanya dari Teddy sehubungan dengan wipasana dulu dalam wipasana bila kepadatan tubuh melebur melalui proses penembusan apakah termasuk kondisi bangganana apa kondisi bangga bangganyana kalau bisa diulang pertanyaannya dalam wipasana bila kepadatan tubuh melebur melalui proses penembusan apakah termasuk kondisi bangganyana kalau enggak salah ini dia menggunakan metode koengka betul tidak ya jadi misalnya kalau bisa jadi bukan tapi saya pernah membaca literatur yang dari metode koengka jadi kan itu dikatakan mengamati scan dari kepala sampai ke kaki waktu scan awalnya masih tersuntar masih tersuntar nanti sampai pada satu tahap sampai satu tahap itu skennya itu sudah mulai sangat lancar jadi boleh dikatakan itu tidak ada hambatan lagi jadi dia melakukan sken itu dengan sangat lancar seolah-olah itu tubuh ini sudah tidak tidak ada hambatannya lagi jadi sangat lancar seolah-olah tubuhnya sudah tembus jadi dia bisa melakukan sken dengan ini sangat lancar seolah-olah tubuhnya sudah tembus dan memang kalau tidak salah itu dianggap sebagai sudah mencapai bangga nyana karena kita tahu bahwa ada 10 ataupun untuk latihan wipasana dikatakan anda secara bertahap akan mencapai apa yang disebut sebagai wipasana nyana wipasana nyana ini ada yang mengatakan itu ada 10 wipasana nyana ada yang mengatakan 16 wipasana nyana misalnya jadi untuk tahap awal itu dikatakan itu adalah nama rupa pari cedah nyana yaitu pengetahuan yang mampu membedakan yang mana yang yang batin yang yang jasman yang mana fenomena batin yang mana fenomena jasman itu nama rupa pari cedah nyana yang kedua pari gaha apa pacaya pari gaha nyana itu nyana yang kedua nyana yang kedua apa yaitu kemampuan untuk melihat sebab munculnya suatu fenomena lalu yang ketiga samasana nyana samasana nyana itu apa ini apa kemampuan untuk melihat amicah duka dan anak itu secara lebih jelas ya tapi masih kasar tapi sudah mulai lalu yang keempat itu udaya bayan nyana yaitu kemampuan melihat timbul penggalamnya fenomena yang kecepatannya lebih tinggi ya itu tahap keempat yang kelima kalau gak salah itu bangga nyana ya bangga itu sebetulnya secara harasyam berarti lebur jadi waktu apa bangga nyana itu kita apa tadi kan dikatakan timbul tenggelam atau muncul lebur muncul lebur jadi waktu itu leburnya itu fenomena leburnya itu lebih menonjol lebih kelihatan begitu itu itu yang namanya apa bangganya kalau ditaksirkan secara harasyam tetapi pasanan nyana ini apa ya ada macam-macam penaksirannya maksudnya itu waktu kita meditasi sudah mengalami fenomena ini lantas itu masuk dalam nyana yang keberapa apa ada beberapa versi penaksiran terhadap itu ada beberapa versi pemahaman terhadap itu tergantung guru meditasi itu saja yang saya katakan oh ya oke terima kasih Pertanyaan lagi dari Teddy juga apakah ada meditasi mengamatin wedana atau perasaan wedana itu termasuk suka duka atau netral ya kalau ini siapa Pak Teddy tanya lagi tentang wedana semakin membuat saya yakin ini belialnya itu ke goengka kalau ke wedana untuk goengka wedana itu pengertiannya lebih luas dari pengertian wedana di abidambar ya kita tahu wedana itu ada lima macam atau tiga macam yang paling sering memang kalau kita lihat di sota itu tiga yaitu bahagia menderita lalu yang ketiga netral netral itu dikatakan adalah tidak bahagia pun tidak menderita jadi ketika kita mengalami suatu perasaan dimana kita sulit untuk mengatakan ini adalah bahagia atau ini adalah menderita ya ketika kita sulit mengatakan yang mana itu ekstrim yang mana berarti itu netral sebetulnya jadi makanya di dalam sota seringkali dikatakan wedana yang ketiga ini perasaan yang ketiga perasaan netral ini dikatakan bukan adukkama asuka yaitu bukan menderita juga bukan bahagia itu adalah pembagian wedana atau perasaan secara tiga lalu ada lagi pembagian secara lima itu terutama di dalam abidama jadi itu dibedakan antara perasaan nyaman secara fisik perasaan nyaman secara batin lalu perasaan menderita secara fisik perasaan menderita secara batin lalu yang kelima itu netral saya ulangi perasaan nyaman secara fisik nyaman secara batin lalu menderita secara fisik menderita secara batin lalu yang kelima netral itu pembagian secara lima kalau wedana di dalam konteks metode latihan meditasi goenka itu juga termasuk sensasi itu termasuk sensasi jadi misalnya fisik kita mengalami sejumlah sensasi misalnya waktu kita sedang scan tubuh misalnya lalu muncul misalnya rasa agak misalnya kulit agak bergetar kadang seperti kebas-kebas begitu kalau istilahnya itu seperti kadang-kadang kesedrum atau apa begitu nah itu juga termasuk wedana kalau dalam konteks meditasi goenka ini tadi pertanyaannya apa saya kehilangan arah bisa dibacakan jadi untuk mengamati wedana perasaan itu wedana yang terkaduka atau metal termasuk yang mana kalau untuk konteks goenka itu suka duka dan metra itu juga termasuk sensasi itu benar Bantai jadi tadi Bantai bilang ini memang metodenya dari goenka di bukunya Art of Life Bantai betul itu buku pegangannya buku buku wajib baca untuk mereka yang latihan jadi ini selanjutnya ada pertanyaan dari Yuli Selamat malam Bantai saya mau bertanya saya setiap meditasi selalu air mata keluar seperti menangis bagaimana cara mengatasi hal ini Bantai terima kasih menurut saya itu tidak masalah itu tidak masalah yang penting ini waktu kita sedang meditasi perlu detect kita sedang melamun atau tidak kalau melamun bisa dari lamunannya lalu kembali lagi ke objek meditasi bagi saya menurut saya itu kalau keluar air mata tidak masalah lanjut saja meditasinya tidak usah dihiraukan oke Bantai selanjutnya ada pertanyaan dari Youtube dari dari Seni Salek Bantai metode meditasi apa yang praktis untuk mencapai ketenangan batin singkat Bantai kalau menurut saya metode meditasi sati pathana terutama tiga sati pathana yang pertama yaitu kita menyadari fisik menyadari perasaan waktu sedang menderita sedang duduk meditasi kakinya terasa sakit kita mengamati perasaan menderita itu lalu mengamati cipta nupasana mengamati batin terutama pikiran yang muncul apa yang terjadi dalam batin kemarahan dan lain sebagainya menurut saya itu itu yang sangat praktis dengan berlatih sati pathana maka nanti dalam kehidupan sehari-hari apa yang terjadi pada fisik kita apa yang terjadi pada batin kita kita mampu menyadarinya dari sana baru pelan-pelan nanti baru kita mulai secara perlahan-pelan memikir sekolah batin kita itu pendapat saya berarti yang itu tentang perhatian sati kesadaran kesadaran perhatiannya maksudnya itu sati itu ingat 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 untuk menyadari apa yang terjadi pada kaya nupasana yaitu termasuk dalam menyadari nafas menyadari nafas itu termasuk kaya nupasana kemudian ingat untuk menyadari atau memperhatikan apa yang terjadi pada wedana ingat untuk memperhatikan atau menyadari apa yang terjadi pada batin kita termasuk pikiran yang muncul lambunan yang muncul omong-omong dalam hati dan lain sebagainya menyadari dari perunangan pada jasmin kaya nupasana perasaan wedana nupasana kemudian pikiran cita nupasana batin objek fenomena pikiran itu dama nupasana nupasana itu agak dalam maksudnya itu misalnya itu tentang pancak kanda karena bagi pemula kita mengatakan coba amati pancak kanda kadang-kadang itu bingung juga misalnya persepsi apa-apa yang diamati jadi kadang-kadang membingungkan jadi oleh karena itu saya tidak menganjurkan terutama untuk pemula itu langsung masuk ke dama nupasana yang ketiga dulu tiga yang pertama dulu kaya nupasana edana nupasana dan cita dan hati-hati itu bukan perenungan memang di masyarakat saat ini seringkali menerjemahkan anupasana itu sebagai perenungan saya cenderung tidak tidak kesana saya cenderung mengamati bukan merenungkan karena kalau merenungkan kita berpikir kita melakukan analisis itu tidak selanjutnya selanjutnya ada pertanyaan dari youtube lagi bante dari tusita man lini wandami bante izin bertanya melihat fenomena-fenomena adalah anicca duka apakah yang dimaksud ini fenomena batin satu itu bante apakah bisa juga disebut dengan cara menganalisa fenomena tersebut sebagai anicca duka dan anak istilahnya meditasi anicca untuk melihat anicca duka dan anak mata fenomena itu ada dua macam fenomena batin sama fenomena jasmani fenomena jasmani misalnya misalnya apa napas lalu gerakan tubuh gerakan tubuh lalu sentuhan misalnya kita sedang menyapu sentuhan dengan gagam itu juga fenomena jasmani itu sentuhan jadi ada fenomena jasmani sama fenomena batin batin fenomena jasmani itu bisa juga misalnya kita mengamati empat unsur empat unsur kita tahu bahwa jasmani kita itu terdiri dari empat unsur mengamati empat unsur itu juga termasuk pengamatan terhadap fenomena jasmani atau fenomena materi kemudian fenomena apa atau fenomena batin misalnya pikiran perasaan kemarahan emosi itu itu adalah fenomena batin jadi dalam praktik meditasi kita bisa mengamati dua hal fenomena materi sama fenomena batin jadi kita lihat perubahannya anicanya ketidak kekalannya berubah dari satu waktu ke waktu yang banyak kemudian tadi jadi dari apa dari pengamatan terhadap ketidak kekalan nanti kita akan memiliki pemahaman anata kita akan memiliki pemahaman duka anicya duka dan anata jadi pertama melihat anicya dulu lalu kita memahami duka lalu dari duka kita memahami anata apakah istilahnya itu istilahnya meditasi analitikal oh analitikal oh iya betul tidak mungkin dia apa anda sebutkan meditasi analitikal ini berhubungan sama namanya catu datu di riwatana yaitu meditasi analisis empat unsur ya analisis empat unsur maksud itu kita mengamati jasmani kita dan kita memecahkannya itu menjadi fenomena apa unsur tanah fenomena unsur air fenomena unsur api fenomena unsur angin dan itu memang masih apa ya ya itu-itu secara spesifik itu disebut sebagai meditasi analisis empat unsur sedangkan kalau hanya mengamati fenomena matin fenomena materi itu biasanya tidak lasin disebut sebagai meditasi analisis tidak hanya mengamati ya itu jawaban saya ya baik sudah terjawab ya terima kasih atas pertanyaannya ini ada lagi pertanyaan dari youtube dari baby bela malam wandami bante ada istilah pasadi ketenangan maka pasadi dicapai dulu baru samadi atau sebaliknya terus sebab terdekatnya apa mohon bante jelaskan bagaimana melatih pasadi sebentar ya saya sepertinya perlu buka contekan tapi saya punya sebentar ya ya dalam anggota nikaya halaman 311 itu ada disebutkan tentang tahap-tahap pencapaian mulai dari latihan sila jadi dari latihan sila kita akan mencapai ketidak penyesalan ketidak penyesalan karena kalau kita sering melanggar sila waktu meditasi itu akan sering batin kita itu sering terganggu jadi muncul penyesalan ya istilah kerennya itu awi pati sara kemudian dari ketidak keadanya penyesalan lalu muncul suka cita dalam diri kita saat meditasi lalu muncul pipi ya kebiuran pipi lalu muncul yang namanya pasadi ya keheningan ya saya tidak sebutkan ketenangan supaya tidak dicampur supaya tidak ter apa ya tercampur dengan istilah samadha ya pasadi keheningan ya keheningan lalu dari keheningan muncul suka baru muncul samadhi jadi harusnya kalau dari urut-urutannya itu muncul pasadi dulu baru muncul apa samadhi lalu dari samadhi baru ke ini pengetahuan dan pemlihatan sebagaimana adanya yaitu yathabutta nyana dasana lalu dari sana ke muncul nipida kejemuan terhadap kedunia wian ini kadang-kadang di Indonesia ditajimankan sebagai kebosanan atau kejemuhan bukan ini ini bukan kalau misalnya saya meditasi lalu muncul rasa bosan rasa jendung itu ya bukan nipida itu kotoran batin karena ini yang namanya nipida itu sudah tingkat tinggi itu meditasinya lalu wiraga tiada nafsu lalu untuk pengetahuan dan penglihatan pembebasan wimuti nyana dasana lalu baru terakhir mencapai nipana itu kira-kira tentang tahap-tahapannya mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaannya terima kasih Bante mudah-mudahan bisa menjawab selanjutnya ada langsung bertanya dari Dita Dama silahkan saudara Dita Dama wah ini makin malam makin panas ya terima kasih Malam Bante Panas nyalakan kipas atau AC Bante ini Bante saya melihat kembali menyontek kembali dari sumbernya itu yaitu Tripitaka Pali yang bahasa Palinya Bante saya mendeteksi sesuatu ini tapi Bante mohon konformasi Bante berkenaan meditasi Satipatana ini saya gak ahli bahasa Pali justru harus krosek dengan Bante sepertinya kalau untuk melatih Mahasatipatana yaitu berkenaan Kaya Wedana Cita sama Dama ini ada beberapa kata kuncinya saya lihat berulang-ulang keluar dari dari sutanya yaitu kata Atapi Sati Satima Sampajana terus Winialoke Abija Domanasa jadi bolehkah kita dikatakan bahwa dalam empat hal ini kita selalu menggunakan kata-kata itu Bante maksudnya mengerti dulu sudah itu kita aplikasikannya tepat gak begitu Bante dalam hal ini boleh ya itu sangat penting itu salah satu itu unsur yang sangat penting dalam segala macam meditasi segala macam meditasi Atapi itu semangat atau antusias kalau kita tidak semangat meditasi sudah hari ini meditasi besok libur lalu besok meditasi lagi itu meditasinya gak akan maju-maju Atapi lalu Sampajana jadi Sampajana itu memiliki pemahaman jernih maksudnya setiap tahap setiap fenomena yang muncul itu kita melihatnya secara jelas jadi tidak ada yang terlewatkan itu melatih kekermatan kita lalu Satima memiliki Sati selalu ingat untuk menyadari memperhatikan objek yang diamati itu sangat penting Satima lalu Atapi melepaskan melepaskan hasrat dan dendam dendam yang ada di dunia maksudnya itu lobak kita dikurangilah begitu istilahnya dosa juga dikurangilah walaupun tidak mampu menghilangkan dalam jumlah banyak tapi paling tidak berusaha untuk mengurangi lobak dosa supaya nanti latihan meditasi kita bisa lebih baik kemajuan yang dicapai bisa lebih besar kira-kira itu saya pikir dalam setiap meditasi itu latihan meditasi apapun metodenya apapun objeknya itu selalu kita bukukan unsur faktor itu baik baik Pak ada istilah ceto wimuti sama panya wimuti ceto wimuti sama panya wimuti diulang-ulang di sutana ini apakah ada yang lo kia ada yang lo putara terus perbedaannya apa ya apakah ada penjelasan atau contohnya jika berkenan kalau enggak salah yang namanya ceto wimuti itu pencapaian sejenisiana pencapaian dalam latihan wipasana dan kita tahu bahwa pencapaian jana itu masih bersifat duniawi keduniawian kalau yang wipasana baru bisa ke pencapaian lo putara jadi ceto wimuti itu kalau menurut saya mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah ceto wimuti pencapaian tertingginya itu adalah lo kia lalu banyak wimuti itu baru ke lo putara pencapaian tertingginya baru bisa ke lo putara kalau yang tertinggi di lo kia yang itu ceto wimuti jana keelapan kan rupa itu saya enggak hafal sepaling yang tertinggi itu yang setelah 10 pengetahuan yang tertinggi itu ya Bante ya mungkin oke 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 baik terima kasih banyak Bante terima kasih satu 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 ya terima kasih saudara di Tadama pertanyaannya ya mungkin sudah cukup ya Bante pertanyaan-pertanyaan sudah cukup waktunya kita akhirin acara meditasi omel mungkin kita lanjutkan minggu depan lagi sama Bante juga ya mungkin saya minta tolong Bante sedikit closing statement tentang kita diskusi pada hari ini kira-kira apa yang bisa Bante sampaikan pada saat kita latihan meditasi silahkan Bante ya baik ya hari ini kita sudah membahas sedikit tentang rintangan atau hambatan yang akan kita alami dalam latihan meditasi latihan meditasi ini butuh kesabaran yang sangat besar ya jadi tidak bisa misalnya kita mengatakan hari ini saya baru latihan meditasi bulan depan saya mau mencapai arahat itu sulit ya itu sulit walaupun mungkin ada sedikit sangat sedikit orang yang paraminya bagus bisa seperti itu tapi secara umum ya kita-kita ini ya biasanya butuh butuh kerja keras butuh waktu yang banyak untuk bisa mencapai satu hasil tertentu jadi oleh karena itu dengan mengenali berbagai rintangan yang ada mudah-mudahan kita bisa apa kita bisa lebih tekun bisa lebih safar dalam berlatih meditasi itu saja yang dapat kami sampaikan kepada Pak Heman ya baik terima kasih Bante atas closingnya statementnya baik selanjutnya adalah setelah kita bersama-sama melakukan satu kebajikan ya pada malam hari ini dengan kita melalui latih meditasi kita belajar diskusi dan kita melalui damah maka kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada para leluhur yang telah mendor kita semoga jasa kebajikan kita ini dapat diterima oleh para leluhur dan dapat hidup berbahagia maka kami mohon Bante untuk memimpin pembacaan Papi Dana kami silahkan Bante ya baik saudara sore sangat berjuang dan mari kita melakukan pelimpah biasa dengan membacakan kebalik Papi Dana handa mayang pati dhanam karomase punya sidhani katassa yananya nikita tanime te sancya bhagino hondo sattananta pamanaka yeti aguna vantaca maiham matta pitadayo dithame katya dithava anye matyatka verino satta dithantilo kasmi te bhumma jatuyonika pancheka jatuvokara sancaranta bhava bhumma nyatang ye patu dhanang he anumodan kute sayang ye jimang na paja nanti de wate sang iwe dayo maya dinna napunyana anumodana anumodana bantai bantai atas pembacaan pati dananya ya baik nama arabani ibu bapak setelah sebetulian baginda acara berikutnya adalah kita nanti bacaan penutupan nama karapata tapi sebelumnya saya ucapkan anumodana kepada bantai ditanya nama terah yang sudah memberikan kita bimbingan meditasi dan juga penjelasan tentang bagaimana kita bisa melatih kita untuk menghadapi lima hitangan batin dalam kita melaksanakan meditasi semoga dapat memberikan manfaat kepada kita dan kita terus rajin melatih meditasi di rumah setiap hari jadi harus rajin setiap hari bukan hari ini latihan besok tidak latihan seperti itu baik nanti saya izin untuk tutup acara dengan membacakan nama karapata baik sebelum kita menutup acara mari kita bersama-sama membacakan nama karapata harahang sama sambudho bagawa buddhan bagawan tang api wademi swakato bagawa tadamong damang namaksami supat supat ipano bagawa to saw kas sang go sang gang namami ya ya baik baik ramah-ramah ibu bapak serta saudara saudari sudah apa tantangan karena rangkaian dari acara pada malam hari ini atas perhatian dan baik Sebelum Bante meninggalkan uang ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bante yang sudah memberikan bimbingan kepada kami pada malam hari ini. Kami akan mengucapkan okasa para hadir menyiapkan wandami bante. Okasa wandami bante. Sada, sada, sada. Ya baik, terima kasih Bante. Ya saya leave ya. Ya boleh Bante, terima kasih banyak bante ketemu lagi minggu depan. Ya baik. Ramah-ramah ibu bapak serta saudara saudaris rama. Demikianlah acara kita pada malam hari ini, kita akan ketemu lagi latihan meditasi minggu depan ya hari Rabu. Dengan waktu yang sama dengan Bante, ditanya nomor Tera juga. Saya dari Anitya dan juga semua tim mengucapkan terima kasih kepada Bapak ibu yang sudah ikut pada malam hari ini, baik yang di Zoom maupun di Youtube. Akhir kata, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Semoga kita selalu dalam bimbingan Sang Tidakana, Buddha, Dhamma, dan Sangat. Sopiyotu, Namo Buddhaya. Sopiyotu, Namo Buddhaya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton